Kerja itu kan yang penting hasilnya ya bang ya, kita nggak perlu repot-repot bekerja, nggak perlu mengeluarkan keringat, yang penting hasilnya gede ya bang ya Jajanan ini ya bang, bulan puasa laris banget nih bang nih Ini kita jualnya bukan per biji bang, kita jualnya per porsi Porsinya berapa duit? Satu porsi itu isi tiga ya bang ya, isi tiga itu kita jual 5 ribu bang 5 ribu itu kita udah bisa untung 4 ribu bang Nah walaupun dagangan saya ini dianggap sepele sama orang ya bang ya Omsetnya gede bang, ini baru dagang 2 jam nih bang nih Tuh baru dagang 2 jam udah dapet segini nih bang nih Satu, dua, tiga, tiga setengah, 400 ya bang ya Nah 400 ini uang recehnya nih bang nih Ini baru satu tempat doang bang tuh Ini satu tempat lagi tuh bang tuh Kita tempatnya, tempat duitnya 2 kaleng bang tuh Ini baru dagang 2 jam nih bang nih tuh Omsetnya udah sampai 500 ribu ya bang ya Cuma dagang kayak ginian doang nih bang nih Yang bahannya dari ubi Belum ada yang jual nih bang nih tuh Bahan bakunya dari ubi bang tuh Ubinya warna ungu ya bang ya Ubinya kita rebus dulu bang Kita tes dulu bang Kalau airnya udah panas berarti ubinya udah mateng bang Nah kita cara ngetesnya cuman gitu doang Ubinya ini udah mateng Saatnya kita haluskan nih bang Main haluskannya secara manual aja ya bang ya Tuh Ya tinggal diulek-ulek bang Gampang ya bang ya Terus kita tambahkan ini nih bang nih Itu gula pegaram itu bang Ini gula bang, gula halus, gula pasir Gula pasir Nih kita tambahkan juga susu kental manis ya bang Susu kental manisnya cukup 3 sendok aja bang Gak usah banyak-banyak Oh ini 4 sendok sih Ya itu tanggung bang Mbak Zira kita masukin aja semua lagi bang Bukan 3 sendok ya Kita tuangnya semua lagi bang Sayang bang Kita disini royal bang toppingnya Jadi pelanggan itu betah bang Ya kita yang kita utamakan kualitas bang disini Bukan enak Enak-enak juga kualitas juga Kebersihan juga Kita kan sebagai pedagang makanan Nah habis itu kita masukkan ini nih bang nih Resep rahasianya Ini pop es bang Pop es Saya pakai pop esnya yang rasa coklat bang Ya biar apa Orang biasanya pakai coklat ya bang ya Kalau coklat modalnya mahal bang Kita pakai ini ya Pakai pop es yang rasa coklat doang bang Cuman modal seribu perak ya bang ya Kita kan dagang nyari untung bang Modal kecil untung besar Ya ini kita aduk-aduk lagi nih bang nih Nah ini kulit pangsitnya bang nih Kulit pangsitnya harus direbus juga bang Sama kayak ubi tadi Iya Semua bahan harus kita rebus Nih prosesnya begini nih bang nih Ubi yang tadi kita Yang udah kita rebus Yang udah kita haluskan Kita ratakan di atas kulit pangsit ini nih bang Nih Itu ngomong-ngomong kok itu gak pakai sarung tangan bang Jorok banget Tangan saya bersih bang Tangan saya bersih bang Tangan saya bersih Jorok banget Ih makanya tangan kiri Walaupun prosesnya kayak gini bang Orang beli pada berbut bang Nah habis itu ya bang ya Kita gulung bang nih Kita gulung begini nih Gulungnya pelan-pelan aja bang Awas kulit pangsitnya Ntar sobek ya bang ya hati-hati Nih ini penuh perasaan ya bang Nih Tuh Ini udah jadi nih bang nih Ini udah jadi Itu tinggal digoreng doang bang Nah ini tinggal digoreng nih bang nih Kita selesaikan dulu ini semua nih Baru habis itu kita goreng ya bang ya Kita bungkus dulu dengan daun pisang ya bang ya Agar aromanya tuh semakin Menggairahkan lagi bang Daun pisang ini bisa menggugah selera Bisa makan orang bang Tuh liat dulu bang pantai Nah habis ini bang ya Nah baru kita goreng bang Kita bersihkan dulu bang minyaknya bang Ini habis-habis goreng ikan asin tadi Ya kita bersihkan dulu Nah kita masukkan nih bang nih Nih kita masukkan satu-satu ya bang ya Nah gini bang prosesnya Kalau daun pisangnya udah mulai terbuka Berarti itu udah setengah mateng Bukan mateng setengah mateng Ya baru setengah mateng Nah habis itu daun pisangnya kita buang bang Jangan dibiarin disini Kita singkirin daun pisangnya Nah ini kalau warnanya udah kuning keemasan Tinggal kita angkat ya bang ya Tuh Nah ini udah mulai mekar ya bang ya Jadi kalau digoreng itu dia tambah mekar bang Makin gede lagi bang Kayak punya bang tuh Jual yang kayak gini ya bang ya Tidak memandang cuaca nih bang nih Walaupun hujan walaupun panas Laris banget bang Apalagi digoyang lari Wangi ya bang ya Itu minyaknya setahun sekali akan dia Naun Kita minyaknya bening kita bang Minyaknya campur roli dikit Dia kayak Vespa Nah ini proses packingnya nih bang nih Premium bang Kita pakenya Pakai glass cup bang Kita pake glass cup Nah kita kasih dulu Ini nih bang nih Pewarna makanan ya bang ya Ini buat variasinya bang Buat variasinya Nah kita pake yang warna hijau nih bang ya Jadi Pewarna makanan ini kita tambahkan Bukan hanya sekedar buat Bukan hanya sekedar buat Variasi doang Tapi aroma juga Tercium bang gitu Buat aroma juga Untuk toppingnya ini ya bang ya Kita bisa pake yang bumbu tabur juga bang Iya Bumbu tabur ada yang Mau rasa pedas juga Ada yang mau rasa manis Ada yang mau rasa jagung Jadi tergantung Tergantung konsumen aja bang Maunya yang rasa apa gitu bang Dan untuk rasa yang tertinggal Juga ada nih bang nih Iya Kita sebagai anak muda tuh Harus kreatif bang Walaupun kita jelek ya bang Yang penting kita kreatif bang Kreatif Tetap lah hidup bang Walaupun kita tidak berguna bang Oh gitu Oke ya bang ya Terima kasih nih bang nih Saya akhiri dulu bang Mohon maaf Bila ada salah-salah kata ya bang ya Ambil baiknya Buang buruknya Saya akhiri dulu bang nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax